ada ini juga berdua jadi gak tau yang lain ada kabar nah ini muncul ya PPT nya muncul dong oke nah ini kan dia nanya sel punya sisi yang sama perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan bidang ABCD nah ini sebenarnya namanya kayaknya ABCD kayaknya ini lupa gak nih kayaknya kakak jadi kalau keliling ABCD ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk untuk alasnya untuk panjang ya lebarnya kita cek 1, 2, 3 6 juga dong kayaknya 4, 5, 6 nah jadi kalau ABCD ini kelilingnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kayak persegi panjang ya tapi dia ada sisi-sisi yang di dalam ini jadi kita prinsipnya kalau kalau ABCD itu 6 x 4 sebenarnya yang kotaknya itu kak yang kotak bawah 4 tuh 4 tuh ini kan AB, BC, CD, dan AD ada 4 sisi sebenarnya nah cuma di dalamnya ini masih ada sisi lagi ini tambahannya nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah itu tambahannya lagi tuh karena kenapa kalau kita mau hitung yang yang 6 x 4 ini cuma untuk yang benar-benar gak yang besar iya yang besar aja tapi padahal karena dia ini di arsir hitam jadi yang ada 8 tambahan ini di dalam ya itu harus kita hitung juga 6 nya dari mana kak? 8 x 6 namanya dari? 6 nya dari satu sisi persegi itu dia kan sisi yang sama kan oh nah jadi nanti kalau kita gambar nah ini tetap 4 x 4 nya tuh perseginya 6 semua ini nah jadi itulah yang ke 8 persegini walaupun cuma dapat pinggir itu tetap dihitung 8 x 6 ya nah kalau bidang yang karena apa dihitungnya pinggir? maksudnya yang kotak dalamnya itu ya ya karena prinsip keliling keliling itu itu berarti harus ngitung yang daerah luar kan jadi kalau daerah luar ini nah kakak kakak biar lebih paham kakak gambar dengan warna biru yang namanya daerah seluruh ini nah ini yang 6 full 4 kali apa tuh yang 6 full ya terus ini kanan juga full nah terus yang mau kita hitung sebenarnya kan kalau kayak persegi itu kan kayak ini nah dia ini terputus-putus kan biru yang horizontalnya kan nah karena ini ya atas bawahnya anggap lah panjang ukuran panjang sementara kanan kiri itu ukuran lebar nah tapi kita gak bisa juga lupain yang di dalam ini nah ini kan harus dihubungkan kan nah jadi setiap pinggir itu harus kita hitung nah itu jadi kalau bidang ABCD itu persegi biasa 6 kali 4 jadinya ya 6 kali 4 nah jadi ini 6 bisa dicoret banget bisa dicoret ya 6 kali 4 6 sama 6 8 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 15 3 nah kakak dapatnya kemarin 3 banding 1 sebenarnya satunya dari mana kak satunya dari 4 bagi 4 1 kan 12 bagi 4 3 kan ini juga kak itu kan kak itu kan 6 6 buka kurung 8 tambah 4 itu diurahin dari 6 kali 4 tambah 8 kali 6 ya ya ini distributif ini ya kan perkalian ya itu gak bisa langsung dicoret kayak 6x4 6x4 gak boleh, kalau mau langsung dicoret maksudnya kayaknya 6x4 per 6x4 kan nah ini maksudnya 8x6 per 6x4 maksudnya Nindel ini memang 1 6 sama 6 coret, 8 bagi 4 2, 1 tambah 2 jadi itu 3 kan 3, 1 jadinya itu loh kak, 1 nya itu dari mana dia bingung 4 bagi 4 iya 4 bagi 4, kalau kita mau langsung dari pembagiannya kan bilangan 4 bagi 4 itu dari mana ini kan FPB nya ada FPB 12 sama 4 itu 2, 6 4 bagi 2, 2 2 kan 3, 1 jadi karena yang di bingungkan cuma 2 itu 2 kali 2 4 ya yang kita pakai pembaginya 12 lagi 4 ya 3 ya maksudnya ya bikin 3 banding 3 banding 1 iya 3 banding 1 gak ada sebenarnya ini nama kembak aja ya kita bikin yang nama ABCD ini ini mungkin menurut kakak bisa jadi ya bisa jadi ABCD itu bukan di pinggir ya tapi mungkin aja apa ABCD nya itu yang putih ini ya gak jelas ini soalnya nih dia mungkin kopas tapi mungkin atau memang blur kan skip aja lah ini ya tapi yang jelas konsep keliling itu harus yang di pinggir aja yang biru-biru tadi kita hitung ya gitu ya oke lanjut 6-6 aja ya paham lah ya nomor 6-5 ya cek cek iya kadang keren kak kadang keren keren ya oke lanjut ya kira jaringannya nanti tadi oleh habis baterai nah nomor 6-6 ini jadi kan CD akar 8 ya CD akar 8 AC tegak lurus dengan AB jadi ya ini siku-siku CAD ini nah kalau kita analisis CAD ini CD nya akar 8 AC tegak lurus dengan AB nah ini kan dia CA sama dengan AD katanya tuh ya kalau secara teoritis ini menurut teori karena apa tadi kak CA sama dengan AD CA sama dengan AD CA sama dengan AD dari soal ini karena ada gambar garis ininya nih ya kan sisi ya ini menunjukkan kesamaan sisi jadi kalau CA sama dengan AD ini nanti kita gorasnya CA kuadrat tambah AD kuadrat sama dengan CD kuadrat anggap lah CA sama dengan AD jadi kita misal pakai yang AD aja AD kuadrat tambah AD kuadrat gimana kak AD kuadrat dari mana kak CA nya kan sama dengan AD jadi kalau CA sama dengan AD yang CA di sini kita tuker aja nah dengan AD substitusi ya terus diganti ya ya diganti AD kuadrat sama AD kuadrat 2 AD kuadrat sama dengan CD kuadrat nah CD tadi akar 8 akar 8 di kuadrat hasilnya 8 8 8 jadi AD kuadrat 8 per 2 8 bagi 2 2 ya berarti ya nah AD nya AD nya akar 4 2 ya nah kita lihat ini AD itu 1 2 3 4 ya kali aja AB per 4 kan AD itu kan jadi 4 kali 2 8 8 canggih nah itu ya yang penting sebenarnya Pitagoras aja ini Pitagoras sama kesetaraan untuk ini nya apa garis segmen garisnya itu kan yang penting tau kita kalau ada garis kayak ini berarti dia sama sama dengan ya nah itu ya nah kalau 6 7 ini nilai Y min X ingat tanya kan ini kita lengkapi dulu ya 5 2 sama X ini sudut dalam bersebrangan bersebrangan X sama dengan 50 apakah yang yang bersebrangan apakah sudut dalam bersebrangan nah itu teorinya kalau sudut dalam bersebrangan dia pasti sama sama besar jadi X sama dengan 52 nah terus kalau hubungan yang lain bisa juga kita cari nih ini pelurusnya 180 dikurang 52 128 nah yang kali 2 Kak eh ini masih 128 Kak 180 kurang 52 180 kurang 52 kan 128 kan oh iya karena AB itu kan garis lurus Tel nah kalau pelurus 41 ini kan 139 nah nah ya dikurangi juga ya 189 nah 139 dengan Y ini merupakan sudut dalam bersebrangan bersebrangan Y 139 9 ini 139 kurang 52 itu 87 ya Y dan 138 ini sudut dalam bersebrangan juga ya lah Kak berarti 139 139 ya Kak berarti X nya juga 128 dong enggak X nya 52 X nya ini kan sudut dalam bersebrangan oh iya 52 kan oke kalau nomor 68 selisih ya selisih luas kedua bidang yang diarsir jadi ini kan bidang yang pertama ini bidang 1 ya 2 5 kali 10 ini persegi panjang kan dikurang sama yang bidang 3 angkaplah X lah bidang 3 nah habis itu bidang yang kedua itu persegi panjang juga panjang 15 lebar 8 nah ini tadi kita misalkan dengan 3 nya X juga nah itu jadi 250 min X min 120 tambah X kan jadi 250 kurang 120 130 min X tambah X ya 0 yang hasil kan itu ya substitusi aja ini ya 68 ya ya kalau 69 ini luas persegi besar 81 angka keliling lingkaran ya dari persegi kuadrat ini kan luas rumusnya sisi kali sisi sisi kali sisi jadi 81 itu kuadrat dari sisi berarti sisinya akar 81 9 sisi panjang ini Del ini bakal sama dengan diameter lingkaran lingkaran ini jari-jarinya setengahnya dong diameternya lingkaran ya tapi cukup diameter aja sih kalau mau nyari keliling kan VD aja V x 9 9 9 V ya 9 V wih gila saya jiwat ini 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 jadi persegi yang kecil itu itu jebakan ya gak perlu dicari lagi yang SQ di dalam yang ini di jebak ini kayak ya ini hiasan aja ini ini soal SBM SBM 2013 2013 oh iya setahun diatus kakak kakak itu SBM 2014 70 ya nah ini AB sama dengan BC BD sama dengan AB maka AD nya berapa ya nah kalau BD itu BD itu sebenarnya sama dengan BC tambah CD kan terus AB sama dengan BC jadi ini kita substitusi juga ya jadi CD sama dengan 6 BC kurang BC 5 B 5 BC nah kakak gimana sih kak kurang dari BC tambah CD kan BC kan sama dengan BC tambah CD itu AB itu kita tuker kata soal AB sama dengan BC kan nah yang ini nah dari AB sama dengan BC ini kita substitusi ya jadilah 6 BC 6 AB sama dengan 6 BC kan jadi ini pindah ruas nanti BC dikumpulin sama BC 6 kurang 1 ya 5 kan 5 BC sama dengan CD CD nah kalau AD itu dia kan mau nyari AD AD kalau kita hubungi dengan CD itu sama dengan AD kurang AC oh iya jadi AD sama dengan AC tambah 5 BC AC nah AC itu kalau kita bongkar lagi AC itu sama dengan AB tambah BC ya sampai 5 BC AD itu berapa AD AB nya ini 6 BC kan bisa kan 6 BC nah si AB tadi kata soal sama dengan BC juga berarti 6 juga oh BC BC nah kalau kita mau ambil hubungan antara di soal tidak ada kan ini 8 BC justru kan nah kita mau cari hubungan BC dengan BD atau AC ya kalau kalau misalnya dengan AC ini ya AC itu kan tadi sama dengan AB tambah BC ya AB itu dari soal sama dengan BC jadi bolehlah AC itu sama dengan AB tambah BC atau BC tambah BC BC tambah BC 2 BC ya 2 BC sama dengan AC jadi boleh juga BC sama dengan AC per 2 jadi kalau mau kita substitusi 7 dikali AC per 2 ABC itu kan 7 bagi 2 3 setengah AC ya jadi B jawabannya ya berarti ini harus dibuktiin satu-satu ya kayak kalau nggak ada jawabannya tadi 7 ya yang penting tadi kita sudah tahapan substitusinya benar nah itu aja jangan keliru aja ini kan mentok kan batas yang disini ini kan yang AD sama dengan 7 BC jadi itulah kita ganti haluan dulu analisis yang persamaan kedua ini gitu sudah dapat AC substitusi paham lah ya setuju boleh ya nah ini nomor 71 banyak segitiga ditanya banyak segitiga jadi kita hitung dari segitiga segitiga dengan satu unit itu kan satu unit 1,2,3,4,5,6 kan kalau ada yang dua unit itu BC ini 1 BC 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 kan habis itu BCF ya habis itu CID ya sama card CD CFD 4 ya habis itu yang dua habis terus yang tiga yang tiga nih BFD BFD CFC ya ini salah nama kayaknya ABCD 3,2 berarti total 12 ya ya enggak ada lagi kan yang 4 segitiga kan enggak ada nah itu ya nah kalau nomor 72 ditanya perbandingan luas jadi ini kita tarik dulu garis antara P ke C ya jadi kalau kita mau hitung satu-satu anggaplah ya ini yang bawah ini satu luas satu ini atas luas dua kan kalau si luas satu ini yang utuh kan satu dua ya maksudnya satu persegi ini kan satu kali satu nih Dal jadi luasnya satu satu nah ini dua persegi ya dua persegi tiga dong dua dua yang atas ini jangan diganggu Dal karena kenapa ini mau kita cari jadi luas segitiga aja dua ini tiga kan iya 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 dua kali tiga bagi dua tambah dua persegi kan dua kali tiga bagi kalau yang dua kali tiga kenapa tiganya dari mana kak tiganya dari mana satu dua tiga kan tingginya oh khusus segitiga ya rumus segitiga kan per dua ya kak ya dibagi setengah salah sekali tinggi bagi dua yang di atas itu juga sama yang di atas itu dua juga eh berapa sih tiga alasnya dua tinggi tiga juga kan nah ini segitiga biru yang atas ini kan alas dua alas dua tinggi tiga kan yang ujungnya gak dihitung kak yang susah tiga ada tiga kan ada tiga persegi tambahan segitiganya kan nah jadi ini dua sama dua coret tiga tambah dua lima ini tiga tambah tiga enam jadi lima per enam gila jago banget jadi jangan jangan langsung kita coret jangan jangan apa hitung persegi maksudnya kak tadi karena kalau ngitung persegi yang utuh ribet kan yang jadi luas trapezium mana sempat mau ngukur itu kan trapezium yang potongan-potongan yang ini lah segitiga besar itu kan biru sama merah paham lah ya 72 ya belum paham nah ini 73 ini kak cak itu tadi kurang jelas ini kayaknya sih yang kita yang penting silinder ini kan ini kayaknya satu lah ya ini satu kan satu ini kayaknya tiga ya gak kelihatan ya kak ya apa gak kelihatan anggap lah tiga ya kita coba dulu ya ini tiga satu tiga tiga ini kayaknya juga tiga dan ini lebih ini kayaknya jadi empat ya kan itu lantai satu ya lantai satu empat tiga 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 satu jadi empat belas kan lantai satunya ya terus yang lantai duanya ini kayaknya paling kiri ini tiga lah ya diatasnya empat ini kosong kan kayaknya sih ya kabur bisa anggaplah kayak itu lantai empat tiga 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 satu tuh dari atas gitu dari atas ke bawah gitu enggak lantai yang paling bawah aja lantai yang dasar oh baloknya silinder silinder kan yang lantai dasar ini empat belas lantai dasar kan satu nah kita hitung lantai yang kedua lantai kedua ini kakak ini ragu soalnya ini kayaknya blur ya yang paling kirinya kayaknya dari tiga dua dua kayak itu kan atau bisa tiga tiga dua tapi kayaknya lebih yakinnya kakak ngeliatnya tiga dua dua ya ya tiga dua dua itu tujuh kurang lebih ya nah lantai tiganya ini satu dua tiga kayaknya tuh lantai yang paling atas kayaknya dua paling atas kayaknya dua ini dua belas tambah empat belas nah itulah kakak dapatnya dua enam kelihatan kali tadi soalnya blur ya biarlah ya tujuh tiga skip aja ya skip aja tujuh empat ini ruang tiga buah tiga kubus kosong katanya dua katanya jika Anda bangun prisma B pejau katanya menempati ruang tersebut volume yang tersisa berapa katanya nah jadi kalau tiga balok besar itu berarti tiga kali dua tangga tiga ya ini yang tiga balok besar kalau prismanya ini kan prismanya ini alasnya satu alasnya persegi lah ada jebaan ini ini kayaknya seolah-olah kok kosong yang penting prinsip prisma tuh kayaknya jangan dilihat dari alasnya kok beda-beda yang namanya prisma harus lah dia bentuknya itu sisi tegaknya persegi panjang nah itu definisi prisma jadi kalau kita bangun dimensi tiga konsepnya teorinya dimensi tiga sisi tegaknya segi empat itu prisma kalau sisi tegak bentuk segi tiga itulah yang namanya limas nah teori ini jadi kalau kita mau analisis volume ini kan alasnya berbentuk segitiga siku-siku ini alasnya prisma prisma yang hitam itu nah alas ini dia ngomong alasnya ini dia ambil dua sama dua juga anggap lah dari yang sisi depannya tingginya tingginya alasnya juga dua jadi kan kalau volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma alasnya ini dua kali dua per dua alas tinggi segitiga tinggi prismanya itu dari soal sama dengan sisi kubus nah jadi yang nah nyerongnya ini ini namanya tinggi prisma jadi harus kita balik kita balik ya balik sekitar ke depan dulu baru dapet gambaran di kanan jadi jangan langsung pakai gambar yang di kiri diputer dijilat dicelupin kayak oreo nah jadilah yang di kanan ini coret dua sama dua dua kali dua empat nah itu volume prismanya empat jadi ini lapan kali tiga dua empat dikurang empat dua puluh ya nah itu imajinasinya dimensi tiga ini tolong di amankan soal host nih kaya ya termasuk inilah kalau dimensi tiga ini kan pelajar kelas tiga kan semester satu ya nah ini request tadi nomor 69 kakak ulangin dulu sementara dari ajra nah ini yang penting ini tadi jangan terjebak ya yang persegi besarnya 9 kan nah jadi yang sisi persegi besar itu sama dengan diameter lingkaran nah ini teorinya tadi nah ini jera ya jadi itulah ya langsung mbak jera diameter lingkaran untuk nyari keliling lingkaran VD nah mudah-mudahan lebih paham oke kita lanjut ya 7 5 ya nah ini ini juga sebenarnya ini hayalan ini jadi tiap titik sudut ini kan seperempat kubus Del nah ini ada berapa titik sudut eh seperempat kubus seperempat bola ya nah ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali seperempat bola ada jadi lah 8 kak 1 2 3 gimana kak 8 dari mana kak yang atas kan ada 4 titik sudutnya 1 2 3 2 3 4 ya yang bawah juga ada 4 ini kalau kita bikin titik hayal yang putus-putus 4 4 juga pasti 4 juga ya jadi itulah 8 4 di atas 4 di bawah bukan seperempat 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 ini karena seperempat 8 8 8 1 volume besar volume bola kalau mau praktek ini ambil jeruk dipotong dari tengah dulu ini setengah dipotong lagi seperempat nanti yang masing-masing seperempat ini kita belah lagi nah itu nah oke nomor 1 ini matrix ya matrix 2x 2x ya A x Y nah tapi di UTBK nggak pernah lah sebenarnya matrix kalau B x B x baris kali kolom ya baris kali kolom min 6 kali Y min 6 Y ini sama dengan 7 nah ini dia ngomong apa katanya sejajar kalau sejajar itu berarti gradiennya harus sama ya gradien yang atas ini min B per A min 2 per A ini M1 min 2 per A gradien yang kedua ini min min B per min 6 B per 6 jadi ini jadi kalau kali silang AB sama dengan min 12 min 12 dari oh ya kali silang kali silang udah gitu doang kalau tegak lurus kalau tegak lurus masukin yang ini aja persamaan gradien jadi M1 kali M2 sama dengan min 1 tuker itu aja ya 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 siap berarti aduh ya eh kok gak dapat minus B x min 6 Y min 7 ya B ya ini kayaknya lupa tanda minus ya min 2 per A ya minus 12 ya sudah benar nah kalau 12 ini nah ini yang kemarin gak ngomong gradien dari singgung grafik fungsi ini gak tahu ya fungsinya fungsi apa apa fungsi kuadrat apa fungsi pangkat 3 gak jelas ini ya ya kita anggap adalah fungsi kuadrat fx sama dengan kuadrat terus bx c gitu ya di titik p nah titik p ini juga titik berapa gitu kan anggap lah xp yp lah ya xp yp ini adalah 4 kali negatif absis p ini xp yp sebenarnya fungsi xp sama dengan yp nah 4 kali negatif absis p itu berarti kalau gradien garis singgung itu rumusnya dari turunan pertama fungsi f nah itu kalau di xp minus 4 4 kali negatif absis xp gitu ini persamaannya nah kita gak tahu nih ya dia ya ya enggak lah bisa kalau mau mudah dari gini fx itu sama dengan mx plus c ya tapi susah juga lebih enak kita anggap asumsi dari sini f aksen x sama dengan 2ax plus b jadi kalau f aksen p ini 2axp plus b sama dengan mid-4xp ya gak bisa juga dapet sebenarnya xp ini kalau mau pindah ruasin min 4 min 2axp sebenarnya 4 min 2xp min axp sama dengan 2 jadi xp nya itu kalau mau dikeluarin min 2 min a sama dengan 2 xp sama dengan 2 per min 2 min 2 min a ya ini mentok kak itu min 4xp min 2axp sama dengan 4 kan dikecilin lagi ya ini bagi 2 ya ini bagi 2 bagi 2 kan habis itu ya gak bisa jadi jadi nanti kita mentok kalau grafik melalui titik key itu berarti f2 sama dengan 42 4a plus 2b tambah c nah ini juga mentok gak bisa dapet n kalau f maksimum ini berarti dia di b sebesar b b itu sama dengan f untuk a dimana kalau nyari a itu min b per 2a b nya jadi min 2a kuadrat jadi itulah kemarin gak dapet nah kayak gini ya mentok sih gak bisa ya skip ya lah ini ya ya skip aja susah juga ini kayaknya kurang jelas ini fungsinya fungsi apa gitu ya yang rekapnya mungkin kurang teliti ya nah kalau nomor tiga ini teori aja minimum berarti yang titik paling bawah ini titik paling bawah minimum ini teori kalau dia paling atas titik maksimum nah berarti ini memang maksimum saat di absin 4 nah cuman kita ini kan berhubung dengan integral teori dasar integral itu yang penting apal kalau integral integral sin sama dengan min cos kayak itu integral cos sama dengan sin tapi disini kita lihat grafik f ini kira-kira fungsi sin atau fungsi cos ya f ini kan saat dia 0 derajat ya hasilnya 0 nah kalau cos 0 itu satu maksudnya sin 0 benar benar memang 0 halo cek 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 kedengeran kedengeran ya nah ini tadi ya grafik fungsinya ini kan jadi kalau kita mau data untuk fungsi f ini dia saat x nya 0 fungsi f nya itu 0 titik ini ya titik pertama ya nah titik yang kedua ini kan di 1 kayaknya tentunya kok saat absin 1 dia hasilnya itu minus ya ya kayaknya ini sekitar gak jelas minusnya berapa ya minus 1 juga kali ya kira-kira aja lah ya kalau misalnya titik minimumnya minus 1 berarti nah kan saat dia di absin 2 dia 0 ya ordinatnya saat dia sudah di absin 4 ordinat kan gak jelas nih i nya berapa kan maksimumnya kan tapi yang jelas ini kalau kita bandingin jauh titik minimumnya ini lebih 2 dibanding maksimum kurang lebih bisa aja kan kalau kita anggap 2 kali lipat ya kalau pakai mister ya mungkin ya anggap lah 2 ya nah ya itu 2 didapatkan saat absin 4 nah ini kalau kita lihat polanya adalah kalau kalau fungsi f itu rumusnya itu sinus sinus 0 itu benar kan hasilnya 0 ya tapi saat dia cosnya itu 1 ya gak ada cos 1 tuh sama dan nah itu itu jadi ini sebenarnya pakai yang kayak rumus fisika gelombang berjalan ya kemungkinan sin A sin omega omega t min k x itu rumusnya tuh ini dimix sama itu fisika juga kak rumus fisika dia kalau kakak sih sepemahaman kakak ya yang namanya kita asal-usul fungsi trigonometri itu sebenarnya dari aplikasi yang gelombang berjalan ini karena waktu kalau Dela baca lagi yang rumus fungsi trigonometri kelas 1 itu itu kacau itu Dela emang besaran apa sih dia dia setiap buku tuh ya bisa A Y sama dengan A sin B E kayak gitu tambah K ada yang nulis juga ini A sama B nya berubah-berubah ya ada yang C sama D jadi kalau kakak sih yang lebih mudah ngafalnya pakai konsep ini bahwa panjang lombang sama dengan amplitudus sekali sin dari kecepatan sudut yang di waktu omega T dikurang K E kan dengan omega itu 2 P F atau 2 P per periode kan K nya itu dari rumus 2 P per lambda nah makanya ini masih gak masuk akal kalau pakai rumus ini kalau misalnya dia ya intinya pokoknya mau apapun itu mau apapun itu koefisiennya yang penting kita apal kan oh ini kayaknya kemungkinan fungsi sin ya karena kalau cos gak mungkin cos cos 0 itu hasilnya 1 kan nah jadi kalau menurut kakak ini yang lebih pas ya integral dari sin kayak gitu kan integral dari sin cos jadi kalau misalnya dari fungsi F ini kan F X ini makanya kayaknya ya ini sekitar persamaan sin jadi kalau mau kita dapat fungsi G itu nantinya integral dari sin sama dengan kalau fungsi G itu kemungkinan fungsi untuk cos jadi kalau fungsi cos justru kebalikan nantinya kalau misalnya dia 4 nya dia maksimum berarti dia bakal minimum musuhnya secara teori ya karena kan kita ada apalan kan yang sederhana aja lah 0 30 45 60 kan 90 ya kalau yang sin cos nah yang istimewa dia tuh pokoknya 0 paling kecil sin 81 nah kayak inilah ya kan sin nya tuh setengah akar 3 setengah akar 2 setengah setengah nah ini setengah kan ini setengah akar 3 kan nah jadi kalau mau kita secara teori harusnya kayak gini Del tapi ada pengacau itu kemungkinan ya pengacau dari hafalan sudut istimewa kita itu itu dari si omega dengan k ini ini pengacau nya itu ya jadi memang gak bisa se ideal persamaan sudut istimewa kenaikan hasil sin dan cos berdasarkan perubahan sudut ya jadi kalau menurut kakak sih kayaknya ya ambil yang paling logis sih kayaknya maksimum di X sambil dengan 4 ini aja karena kalau mau kita mau teori yang sin cos berlawanan ini mustinya dia maksimum di 1 tapi justru minimum kan ya kalau mau kita ambil periode beneran ya 2 ke 6 ini kan ini yang namanya setengah lambda setengah lambda berarti itu T per 2 berarti per 2 nya itu 6 kurang 2 4 ya jadi nantinya nih periodenya 4 kali 2 8 jadi kalau mau beneran pake A sin omega t itu amplitudenya kan 4 ya amplitudenya 4 nah omega nya nih omega didapat dari periode rumusnya 1 kan 2 V per periode ya 2 kakak ini kakak ngejabarinnya ngejabarinnya dalem banget iya nah itulah ini nih kayaknya juga ada yang kepotong maksud kakak apa dia nih mungkin pas nyalin grafik ini mungkin ada yang lupa ya lupa salin mungkin yang kayak konstantanya tapi kalau mau kayaknya konstantanya deh nih yang dia ya kakak ya omega sama kakak ini kayaknya nggak lengkap itu yang tanda tanya nih ya coba daya lah konfirmasi ulang aja tapi kalau mau 4 sin 4 sin V per T ini kan jadi kalau mau itu sama dengan fungsi F berarti kalau fungsi G nya itu nanti integral dari fungsi F integral 4 sin V per 4 itu berarti kayak gini 4 per V dikali 4 integral sin kan min cos 16 per V ya ini mungkin karena ada tanda negatif ini ya memang secara logis tadi kan ini titik maksimum maksimum untuk untuk sin kalau maksimum untuk sin berarti untuk cos dia minimum tuh ya nah kalau dia di negatifin nah min di negatifin itu hasilnya nanti jadi maksi maksimum lagi ya nah itu bener kayaknya dan mudah-mudahan ini gak bakal keluar lah di UTBK ya karena integral trigonometry ini memang kalau simak UI namun simak UI udah daftar deh lah simak UI belum nanti aja lah abis UTBK ya masih sempat lah ya udah waktu ya yang nomor 19 Juli terakhir kan ya ini good to know aja lah nomor tiga nya ya kalau untuk UTBK jangan terlalu dibaperin ya ya sunah sunah muakat istilahnya tuh ya jadi yang penting ngelatihkan aja yang kayak lingkaran tadi nah yang nomor dua ini diarsir-arsir dua ini gak mungkin ya satu ini pun matrik agak gak pernah ketemu gak pernah ketemu selama agak bahas UTBK kemana-kemana gitu nah kalau 75 masih lah mungkin 75 ini kayaknya mungkin di penelaran 7-4 masih lah ada kemungkinan emang itu masuknya di penelaran kayaknya bukannya di kuantitatif ya kuantitatif geometri lah mungkin ya kalau dia iseng aja soalnya kan sebenarnya kalau mau kuantitatif itu kan mau ngitung apa yang mau dihitung sebenarnya itu 75 ini kandel cuman ngeliat gambar aja kan yang penting penelaran penelaran dimensi 3 kita itu nah kayak 71 masih mungkin ini penelaran bukan hitungan ya kayak intinya itu bukan kalau 70 ini hitungan ini kuantitatif kuantitatif tipe-tipenya nah 69 ini juga geometri kuantitatif 68 67 nah sudut kan malahan yang kelas pertama kuantitatif banget ya memang sering sudut mudah-mudahan lah nanti kalau ada soal mau di konsulin kirim aja lagi mudah-mudahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati